9 Domain God Emperor Season 41, Tindakan Menghina Malam itu indah, sempurna untuk berkelahi. Kata Kincuan, berdiri. Dia tidak ingin membunuh Song of Flames. Akan mudah jika dia mau. Alasan menyuruhnya untuk membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Lagipula, dia memiliki tubuh es suci dan benih api es. Masa depannya tidak terbatas. Tapi Kincuan tidak ingin membunuhnya. Dia memiliki kehidupan yang bahagia dan polos. Tetapi dia telah mendorongnya ke tempat dia sekarang. Dingin, bangga, dan sendirian. Song of Flames tidak menyerang. Sebaliknya, dia menatap Kincuan dan perlahan berbalik. Kincuan ditinggalkan dengan punggungnya yang mempesona. Itu sangat memilukan kesepian. Tangan Kincuan gemetar. Dia ingin menghiburnya dan meminta maaf. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan satu kalimat atau permintaan maaf. Jika dia tidak cukup kuat, maka punggung ini akan menjadi miliknya. Dia bahkan mungkin mati. Dia berjalan pergi dengan tenang. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Ini membuat Kincuan sangat tidak senang. Dia duduk dan terus minum. Keesokan harinya, Kincuan, Tuan Mudaling, dan yang lainnya pergi ke medan perang Songzhou. Medan perang berada di jalan utama jalan tengah, di sebelah atap kota. Itu sangat besar dan megah. Tidak ada bangunan lain di sini, dan medan perang yang megah terbentang sejauh puluhan mil. Di sebelah medan perang adalah panggung bela diri Songzhou. Ada orang berkelahi di sana. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Apa, apakah Anda ingin bertarung terlebih dahulu? Suara menusuk terdengar. Kincuan tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa itu. Lu Ming Ming. Dia adalah seorang pria muda yang jelek dan kurus yang semuanya tinggal kulit dan tulang. Luo Ming Ming, bukankah kamu terlalu jauh? Ling Yun marah. Ada banyak orang di sini. Haha, kamu keterlaluan. Jadi bagaimana jika aku menggertakmu? Gigit aku. Luo Ming Ming tertawa dengan tidak hati-hati. Kali ini, aku akan membiarkan kalian berlima menggigitku. Bagaimana dengan itu? Luo Ming Ming tertawa. Apa kamu yakin? Kincuan tersenyum. Ya, sangat yakin. Tinggal satu sampah lagi. Luo Ming Ming memandang Kincuan dengan main-main. Suara mendesing. Luo Ming Ming langsung berdiri di panggung bela diri. Kalian bisa turun sekarang. F-Asterisk cek. Kita baru saja mulai. Oh, Tuan Muda Luo. Ayo turun sekarang. Para kontestan dengan cepat turun. Semuanya, hari ini aku akan bersaing dengan empat penjaga bunga lagi. Oh, tidak. Tidak, maksudku lima penjaga bunga. Semuanya. Perhatikan baik-baik. Luo Ming Ming berkata kepada orang banyak. Penjaga bunga adalah cara Luo Ming Ming untuk mengejek Ling Yun dan yang lainnya. Apa yang bisa dilihat? Tidak ada ketegangan. Bukannya ini pertama kalinya. Seseorang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak mendengar? Ada lima hari ini? Bukan empat. Kata seseorang. Apakah ada perbedaan antara lima dan empat? Tidak ada metode khusus untuk menghadapi Luo Ming Ming. Tidak ada perbedaan antara lima dan empat. Luo Ming Ming memandang Kincuan dan yang lainnya. Ayo naik. Kenapa kamu belum bangun? Kincuan memanggil panter Dragon Beast dan Nine Life Peak. Tentu saja, dia juga memperingatkan mereka. Kalau tidak, akan buruk jika Luo Ming Ming dibunuh seketika. Swosh. Sosok kedua bocah kecil itu bergegas ke panggung bela diri. Bisakah kita mulai sekarang? Kata Kincuan sambil tersenyum. Brat, apakah kamu bermain-main denganku? Wajah Luo Ming Ming menjadi jelek. Tindakan Kincuan ini merupakan penghinaan terhadap Luo Ming Ming di depan banyak orang. Dia membuat dua binatang iblis bertarung dengan Luo Ming Ming. Terlebih lagi, kedua binatang iblis ini tampak seperti hewan peliharaan hias. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang penampilan mereka, tetapi tubuh mungil mereka lebih kecil dari yang lain dan mereka terlihat lebih manis dari yang lain. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan mereka? Mereka sudah cukup untuk berurusan denganmu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan dua binatang iblisku, aku tidak akan tertarik untuk bertarung denganmu. Kincuan tidak marah. Ingin mengalahkan panter Dragon Beast dan Nine Life Peak? Bermimpilah. Baik, baik. Kalau begitu aku akan membunuh dua binatang iblismu terlebih dahulu. Luo Ming Ming mengucapkan kata, binatang iblis melalui gigi terkatuk. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju panter Dragon Beast dan Nine Life Peak. Panter Dragon Beast bergegas menuju Luo Ming Ming. Babi Sembilan kehidupan bergegas dari samping dan menamparkan Luo Ming Ming dengan kaki gemuknya. Itu tidak peduli dengan dua hal kecil ini yang bahkan tidak terlihat seperti binatang iblis. Itu dengan santai mengulurkan tangan untuk meraih panter Dragon Beast. Bang. Dengan baik. Kecepatan panter Dragon Beast dan Nine Life Peak tiba-tiba meningkat. Cakar panter Dragon Beast langsung menggores telapak tangan Luo Ming Ming. Kulit yang sangat keras itu mudah tergores oleh panter Dragon Beast. Adapun Babi Sembilan kehidupan, cakarnya menghancurkan wajah Luo Ming Ming menjadi sanggul dan membuatnya terbang. Babi Sembilan kehidupan, yang berada di tingkat ke-9 dari alam inti terfragmentasi, memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu awalnya adalah keberadaan kelas raja, tetapi itu ditekan ke alam inti terfragmentasi. Tetapi bahkan sekarang, masih sangat mudah untuk berurusan dengan seseorang seperti Luo Ming Ming. Agar tidak terlalu mengejutkan, Kincuan meminta kedua binatang iblis itu untuk bekerja sama. Selain itu, dia tidak ingin membunuh mereka. Dia hanya ingin memukuli mereka sampai wajah mereka bengkak dan memar. Kerjasama Nine Life Peak dan panter Dragon Beast hampir sempurna. Dengan kecepatan kilat, mereka bahkan tidak memberi Luo Ming Ming kesempatan untuk bergerak. Dari saat dia ceroboh sampai dia pingsan, dia bahkan tidak bergerak. Pada akhirnya, dia pingsan oleh Babi Sembilan kehidupan. Begitu saja, dia pingsan oleh pantat Babi Sembilan kehidupan. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya terdiam. Itu adalah keheningan yang mematikan. Luo Ming Ming yang kuat pingsan oleh Babi yang cantik. Apakah aku melihat sesuatu? Dia dikalahkan dengan begitu mudah. Dia dikalahkan oleh seekor Babi. Itu Babi kecil yang cantik, Babi kecil berwarna pink. Aku sangat menyukai Babi kecil ini. Seorang gadis memandang Babi Sembilan kehidupan dengan bintang-bintang kecil di matanya. Aku lebih suka binatang naga kecil itu. Itu agung, perkasa, dan cantik, kata gadis lain dengan iri. Aku masih menganggap Babi kecil berwarna merah muda itu lucu. Pasti sangat nyaman untuk dipeluk. Ling Yun dan yang lainnya juga tertegun. Mereka tahu bahwa Tuan Muda Chow dan gengnya ingin merebut Babi kecil ini dari Kincuan, tetapi mereka tidak menyangka Babi kecil ini begitu kuat. King Tong menatap Kincuan dengan mata penuh harapan. Kincuan terdiam. Babi Sembilan nyawa ini memang sangat menarik bagi para gadis. Bahkan pria ingin menyentuhnya. Kincuan tidak berdaya. Pada akhirnya, King Tong dengan senang hati memeluk Babi Sembilan kehidupan. Banyak orang memandang King Tong dengan iri. Kebanyakan dari mereka adalah wanita. Tentu saja, ada juga laki-laki. Orang-orang itu tidak iri karena King Tong punya Babi merah muda kecil untuk dipeluk. Mereka iri karena Babi merah muda kecil itu dipeluk oleh King Tong. Lagi pula, King Tong bisa dianggap sebagai wanita aneh. Dia memiliki jenis kecantikan unik yang sangat menarik. Dia tidak mengandalkan penampilannya. Dia mengandalkan temperamen, aura, ekspresi, dan matanya yang indah. Yan Yun Tertin menatap Kincuan dengan heran. Kedua binatang iblis kecil itu benar-benar mengalahkan Luo Ming Ming sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa membalas. Dengan penglihatannya yang bagus, dia tahu bahwa meskipun kedua binatang iblis itu menggunakan trik dan Luo Ming Ming ceroboh, tidak mungkin kedua binatang iblis itu melakukannya tanpa kekuatan. Kali ini, Luo Ming Ming benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan Yan Yun 13 telah dipermalukan. Meski begitu, Yan Yun Tertin tidak peduli dengan Kincuan dan kelompoknya. Bab 402 Penampilan Kincuan membuat Ling Yun dan yang lainnya merasa tidak percaya. King Tong sedikit lebih baik, tapi bagaimanapun, Kincuan tidak bergerak. Sebaliknya, dua binatang buasnya yang lebih mirip hewan peliharaan. Tuan Kin Saat Kincuan dan yang lainnya akan pergi, sebuah suara terdengar. Kincuan merasa sedikit familiar. Dia mendongat dan melihat bahwa itu adalah Sue Yu, putra kedua dari keluarga Sue Nihles Siti. Oh, Tuan Sue, kebetulan sekali. Kincuan tersenyum. Iya, Tuan Sue juga ada di sini untuk bertarung di Zhongshu Battlefield. Kata Sue Yu sambil tersenyum. Iya, dengan beberapa teman. Kincuan tersenyum. Tuan Kin ada di sini di Zhongshu, saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mentraktir Anda makan. Sue Yu sangat sopan kepada Kincuan. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Kincuan tersenyum. Itu akan menjadi kehormatanku. Sue Yu berkata dengan sopan. Kincuan mengucapkan selamat tinggal pada Ling Yun, King Tong, dan yang lainnya, dan pergi bersama Sue Yu. Mereka menemukan restoran dan duduk. Akankah keluarga Sue bertarung di medan perang Zhongshu? Kincuan bertanya. Sue Yu terkejut saat melihat Kincuan. Saat itu, sebelum dia mencapai Heaven Grade, dia sudah bisa membunuh Saterer dan dalam waktu sesingkat itu, dia langsung mencapai Heaven Grade 7. Kecepatan ini. Bahkan jika dia mematahkan kepalanya, dia tidak akan berpikir bahwa ini adalah pemberdayaan. Di Zhongshu, mungkin tidak ada orang di seluruh wilayah Tianyu yang dapat menggunakan kemampuan ini. Iya, saya akan melakukannya. Ketika saatnya tiba, saya akan menantikan bimbingan Tuan Kin. Sue Yu berkata dengan hormat. Tuan Sue, kamu tidak harus seperti ini. Sekarang kita telah menyelesaikan perbedaan kita, bahkan jika kita bukan teman, kita juga bukan musuh. Kincuan tersenyum. Saya tidak berani memperlakukan Tuan Sue sebagai musuh. Jika Tuan Kin menggunakan keluarga Sue saya, katakan saja. Selama masih dalam kemampuan kami, keluarga Sue tidak akan ragu. Sue Yu berkata dengan serius. Kincuan tersenyum. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Blut. Tuan Kin, Anda harus memperhatikan beberapa orang di medan perang Central Clients. Orang-orang ini semua sangat kuat. Yan Yun Tertin, Duan Muyu, Long Mengmeng, Yang Ji, Gong Jing, Wu Xin. Orang-orang ini semuanya masih muda jenius. Yang lebih kuat adalah para senior di belakang mereka, kata penjara darah dengan lembut. Terima kasih atas informasinya, Tuan Darah. Kincuan ingat nama orang-orang ini. Ini bukan rahasia. Seiring berjalannya waktu, Tuan secara alami akan mengetahuinya, kata penjara darah. Melalui percakapan, Kincuan mengetahui bahwa Yan Yun Shisan berasal dari Yan Clan dan City Lord Mansion. Dia mahir dalam pedang dan kecepatan. Seni pedangnya sangat indah dan luas. Klan Duan Muyu mahir dalam pedang, api, dan kekerasan. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang Saber Dao. Long Mengmeng berasal dari klan penjinak binatang buas. Klan penjinak binatang buas. Kincuan ingat bahwa Yan Yun Shisan pernah menyebut Long Mengmeng sebelumnya. Keberadaan yang bisa membuat Yan Yun Shisan merasa gelisah pasti sangat menakutkan. Selain itu, dia tampak seperti gadis muda berusia sekitar 18 tahun. Kincuan memikirkan batu binatang abadi tautinya. Babi Sembilan Kehidupan telah mencapai tingkat kesembilan dari alam inti terfragmentasi. Hanya jika tiga binatang iblis lainnya mencapai tingkat kesembilan dari alam inti terfragmentasi barulah dia dapat maju. Bahkan jika salah satu dari mereka gagal mencapai level kesembilan, itu tidak akan berhasil. Waktu berlalu dalam sekejap. Hari ini, Medan Perang Central Plains telah dimulai. Medan Perang Central Plains dipenuhi lautan manusia. Medan Perang Central Plains berbeda dari Medan Perang Changlan. Di Medan Pertempuran Central Plains, selain dari 30 besar, peserta lainnya akan menarik nomor untuk bersaing. Jika mereka kalah, mereka akan tersingkir. Jika mereka menang, mereka akan terus bersaing. Jika mereka kalah, mereka akan tersingkir. Wilayah Inti Yang Terfragmentasi, Wilayah Surga, dan Wilayah Bumi Pada akhirnya, Wilayah Inti Terfragmentasi akan memiliki 10 tim. 10 tim ini akan bergabung dengan 30 besar. 40 tim akan menantang dari tim peringkat terakhir. Aturannya sama. Jika mereka berhasil, mereka bisa menantang lagi. Tetapi jika mereka gagal, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menantang lagi. Ini akan berlanjut sampai tidak ada yang menantang lagi. Kompetisi semacam ini tidak adil bagi sebagian orang. Jika mereka tidak beruntung dan bertemu lawan yang kuat untuk pertama kalinya, mereka hanya bisa gagal. Kemudian, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Kompetisi itu adalah kompetisi kekuatan. Keberuntungan saja tidak akan berhasil sampai akhir. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya keberuntungan, hanya kekuatan. Ada 10 kelompok dalam kompetisi ini. Ada banyak tim yang berpartisipasi di Central Plains Battlefield. Mereka dibagi menjadi 3 wilayah, Wilayah Inti Terfragmentasi, Wilayah Surga, dan Wilayah Bumi. Di wilayah bumi, pembudidaya di bawah wilayah bumi juga dapat berpartisipasi. Tetapi mereka yang berada di atas wilayah bumi harus bersaing di wilayah surga. Setiap seniman bela diri ingin berdiri tegak dan menjadi pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, mereka sangat menghargai kesempatan pertempuran ini. Selain itu, mendapatkan peringkat yang baik juga merupakan cara terpenting untuk meningkatkan status dan reputasi seseorang. Kelompok Kincuan mulai dari Wilayah Surga. Wilayah Inti Terfragmentasi, Wilayah Surga, dan Wilayah Bumi dibagi menjadi 3 wilayah. Ini untuk membuatnya seadil mungkin. Jika tidak, jika seorang kultifator wilayah bumi bertarung melawan seorang kultifator wilayah inti yang terfragmentasi, mereka hanya bisa mengaku kalah. Adapun peringkat terakhir, terus terang, itu adalah untuk menang dari Fragmented Core Region. Ling Yun dan yang lainnya semuanya berada di tingkat ke-9 wilayah surga. Dalam kompetisi wilayah surga, alam mereka adalah yang tertinggi. Hanya dengan menonjol dari wilayah surga mereka dapat memasuki wilayah inti yang terfragmentasi. Ada lebih banyak pembudidaya wilayah inti terfragmentasi di Central Plains. Di antara 30 tim teratas, ada 5 orang di setiap grup. Tidak semuanya adalah pembudidaya wilayah inti terfragmentasi, tetapi setidaknya lebih dari setengahnya. Faktanya, jika ada satu pembudidaya wilayah inti terfragmentasi dalam tim, itu akan berada di wilayah inti terfragmentasi. Wilayah bumi dimulai lebih dulu. Ada 10 kelompok dalam kompetisi ini. Ini juga merupakan wilayah dengan tim terbanyak dalam kompetisi. Namun, ada 20 kelompok dengan 100 orang yang bersaing. 50 orang tersingkir sekaligus. Pertempuran berlangsung sangat cepat. 4 jam kemudian, 10 besar dari kelompok level rendah ditentukan. Ini adalah sebuah judul. Berada di 10 besar wilayah bumi di dataran tengah adalah suatu kehormatan dan status. Berikutnya adalah wilayah surga. Tidak banyak orang di wilayah ini sebagai wilayah bumi, tetapi ada lebih banyak daripada wilayah inti yang terfragmentasi. Namun, untuk 30 besar dan prajurit di Fragmented Core Region, mereka hanya memperhatikan beberapa anak muda di Heaven Region karena hanya anak muda yang bisa mengancam mereka. Untuk menilai sebuah keluarga, seseorang tidak hanya harus melihat kekuatan saat ini, tetapi juga kemampuan generasi muda dari keluarga tersebut. Ini adalah masa depan keluarga. Ada sekitar 2.000 nomor di wilayah surga, yang berarti ada 2.000 tim dan grup. Ada sekitar 10.000 orang. Sepertinya banyak, tapi ada 10 kelompok yang bersaing. 10 grup melawan 10 grup, total 2.000 grup. Ada 20 kelompok bersaing pada satu waktu. Setelah satu putaran, 1.000 grup akan tersingkir. Di babak kedua, 500 grup akan tersingkir. Di babak ketiga, 250 grup akan tersingkir. Menghitungnya, bahkan jika Anda masuk 10 besar wilayah surga, Anda hanya membutuhkan 6 hingga 7 putaran. Apalagi jumlah tim di babak selanjutnya sangat sedikit, sehingga babak selanjutnya akan berlangsung sangat cepat. King Tong memegang plat nomor, nomor 730. Segera, babak pertama tiba. 5 orang naik panggung, King Tong, Kincuan, Ling Yun, Che Zhuang, dan Wei Feng. Di sisi lain, ada juga 5 orang. Namun, kekuatan orang-orang ini tidak cukup. Mereka juga berada di wilayah surga, tetapi hanya satu yang berada di tingkat ke-9 wilayah surga. Ling Yun dan yang lainnya cukup kuat di Central Plains City. Tidak peduli apa, mereka terkenal. Keluarga Ling adalah salah satu dari 8 kekuatan utama di Central Plains City. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, dan mereka menang dengan mudah. Kincuan melihat Yan Yun tertin dan yang lainnya berada di Fragmented Core Region. Putaran demi putaran, putaran demi putaran, kelompok Kincuan memenangkan setiap putaran dengan mudah, tanpa ketegangan. Namun, di babak ketiga, mereka bertemu tim. Tim ini juga berada di tingkat ke-9 wilayah surga, dan mereka sangat terkenal. Pemuda yang memimpin disebut Wu Xin, tuan muda dari Sekte Api Yin. Sekte Api Yin adalah salah satu dari 8 kekuatan utama di kota Central Plains, dan itu sedikit misterius dan kuat. Bab 403. Wu Xin, tuan muda dari Sekte Api Yin. Kincuan menatap pemuda yang memiliki senyum main-main di wajahnya. Dia tidak jelek, tapi dia mengeluarkan getaran feminin yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Orang seperti ini membuat orang merasa bahwa dia gila dan tidak bermain sesuai aturan. Bahkan, dia tampak sedikit gila. Dia memegang pedang hitam panjang di tangannya. Sepertinya ada api menari di atasnya. Nyala api tampak seperti berasal dari lukisan dan mengeluarkan perasaan dingin. Ya, ini Api Yin, juga dikenal sebagai Api Es. Itu mirip dengan Ice Fire, tapi suhunya rendah. Itu lebih seperti membeku daripada terbakar. Namun, itu berbeda dari pembekuan. Itu lebih keras dan langsung. Ada seorang wasit di setiap grup. Sebelum pertempuran, kedua belah pihak akan bertanya apakah menarik. Mereka akan mundur dari pertempuran saat efek jimat pergantian muncul. Aku tidak akan mundur, kata Wu Xin. Menarik, kata Kincuan. Oke, biarkan pertempuran dimulai, kata wasit dan pergi. Formasi 5 Elemen Budha Suci. Kincuan telah mengungkap binatang macan tutul naga dan babi sembilan kehidupan, jadi dia akan memanggil mereka di setiap pertempuran. Namun, mereka selalu menemani dan mendukung, sehingga penampilan mereka tidak terlalu enak dipandang. Hanya beberapa orang kuat yang bisa melihat beberapa petunjuk. Kincuan berdiri di kursi kayu, lalu mengeluarkan panah jimat dan mengarahkannya ke salah satu dari mereka. Aku tidak akan menarik. Kamu tidak akan menarik setelah efek jimat pergantian muncul. Mari kita lihat apakah kamu akan menarik atau tidak. Kincuan langsung menembakkan panah. Memadamkan. Setelah Kincuan menyempurnakannya dengan Forging God Golden Hammer, itu adalah busur berat misterius dengan jimat yang diukir di atasnya. Kekuatannya saat ini tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, Kincuan sekarang berada di tingkat ketujuh dari kelas surga. Dia memiliki beberapa jenis kekuatan dan roh naga. Panahan naga tiran. Gambar naga emas sangat jelas sehingga hampir nyata. Naga emas ini lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya. Itu bahkan lebih mengejutkan dan raungannya mengguncang langit. Kunci. Orang itu tiba-tiba merasakan bahaya yang tak terlukiskan. Kemudian, dia melihat seekor naga emas dengan keras menabrak. Auranya megah, seperti hujan gunung yang datang. Itu semakin dekat dan dekat. Rasa bahaya itu juga semakin kuat dan kuat, dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Dengan baik. Sebuah lingkaran cahaya muncul dan jimat pergantian hancur. Jiwa pemuda itu bergetar. Jika dia tidak memiliki jimat pengganti, dia pasti sudah mati. Leontin jimat pengganti digunakan untuk memblokir serangan fatal, tapi itu tidak berarti bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Ambil contoh wanita yang telah terperangkap selama 100 tahun. Jika dia membunuh seseorang di sini, Leontin jimat pengganti kelas ini tidak akan bisa menghentikannya, dan dia akan tetap terbunuh seketika. Biasanya, jimat pengganti digunakan untuk kompetisi. Sama seperti di medan perang, mereka bisa digunakan sesuka hati. Tapi ketika datang kebahayaan nyata, bahkan jika jimat pengganti bisa memblokir serangan sekali, itu tidak akan mengubah hasilnya. Jika diblokir sekali, itu bisa membunuhmu untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Kincuan mengeluarkan panah lain dan terus membidik orang yang telah merusak jimat pergantian. Saya mengaku kalah. Pria muda dari sebelumnya berteriak. Benar-benar lelucon. Dia telah menghancurkan Leontin diok jimat pergantian untuk pertama kalinya. Jika dia melakukannya lagi, dia pasti akan mati. Dia tidak ingin mati. Pemuda ini sebenarnya penembak jitu. Apakah menurutmu dia penjinak binatang buas? Itu mungkin. Penjinak binatang bertarung dengan binatang iblis, dan mereka menggunakan busur dan anak panah untuk menyerang dari jauh. Tapi bukankah binatang iblisnya terlalu kecil? Hanya ada dua, dan binatang iblis ini lebih terlihat seperti hewan peliharaan. Bukankah ini bagus, indah dan kuat? Wu Xin secara alami tidak bisa menyaksikan Kincuan mengalahkan mereka satu per satu. Karena kali ini, Kincuan membidik orang lain, dan orang itu sudah cenderung mengaku kalah. Alasi pedangku, sosok Wu Xin bergerak, dan bayangan muncul. Dia dengan cepat bergegas menuju Kincuan. Pedang naga tersembunyi. Bayangan naga abu-abu muncul dari tepi pedang, mengelilingi pedang yin, hitam. Tiba-tiba, sikapnya yang mengesankan meningkat, dan seluruh pribadinya tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Merusak. Teriakan nyaring, seperti guntur, mengguncang sanubari, dan membuat jantung berhenti, seolah hendak meledak. Ini adalah raungan naga tersembunyi. Hampir bersamaan dengan raungan, pedang Wu Xin sudah tiba. Bayangan naga abu-abu membawa yin flame yang menakutkan, dan menekannya. Sosok Kincuan melintas. Irama angin, yin yang melintasi langkah dunia. Mengaum. Kincuan menamparkan dengan satu tangan. Cakar naga facra. Cakar naga emas yang hidup, besar dan tajam, seperti logam yang paling keras, memancarkan kekuatan dan ketajaman naga, hampir sebanding dengan cakar naga asli, dan menyambut bayangan naga abu-abu. Dengan baik. Bayangan naga hancur, dan Wu Xin terkejut. Dia buru-buru mundur, dan pedang yin di tangannya memblokir cakar naga facra Kincuan. Orang-orang yang paling banyak berkumpul di sekitar pertandingan Kincuan, dan tidak diketahui apakah mereka menonton Kincuan atau Wu Xin. Wu Xin adalah orang yang terkenal, dan tuan muda dari sekte api yin juga merupakan sosok yang berpengaruh, dan sangat jenius. Selain itu, Kincuan juga merupakan kuda hitam, dan kedua binatang iblis itu menarik banyak orang. Hari itu, setelah babi sembilan kehidupan membuat luo ming-ming pingsan, babi sembilan kehidupan menjadi terkenal. Pada saat ini, King Tong telah sepenuhnya menekan seseorang. Matanya juga memiliki kegunaan yang ajaib, dan juga bisa melihat melalui kenyataan, dan bahkan bisa membuat lawan dalam ilusi. Melihat sudah waktunya, Kincuan mengangkat tangannya dan langsung membentuk segel. Yin Yang Henseal Bila tangan yang menyilaukan muncul, sama menyilaukannya dengan matahari di langit. Yin Yang Henseal Yang Blat Yin dan Yang melawan satu sama lain Yin Yang Henseal Yang Blat dari Kincuan berkumpul, membawa serta lingkaran cahaya yang menyala-nyala, dan tiba-tiba memotong ke arah Wu Xin. Wu Xin terkejut, dan menggunakan pedang Yin hitam di tangannya untuk memotong jarinya, dan sehelai darah menodai pedang Yin. Mengaum. Bayangan naga berwarna merah darah muncul, dan sekali lagi mengelilingi pedang Yin hitam. Kali ini, kekuatan Wu Xin naik satu tingkat, menjadi semakin mengamuk, dan sebenarnya semakin dalam. Saat bilahnya dipotong, seolah-olah itu bisa menghancurkan bumi dan langit. Mata Kincuan berbinar. Tiba-tiba, pedang yang berputar, mengepal, dan kemudian dihancurkan dengan palu penempaan dewa. Ini adalah inspirasi Kincuan. Dia biasanya mempraktikan gerakan ini, dan itu benar-benar marah. Kali ini, dia secara tidak sadar menggunakannya. Awalnya itu adalah Yin Yang Henseal Yang Blat, tapi sekarang itu telah menjadi Forging God Hammer, dan itu masih merupakan kemampuan Yang Henseal Yang Blat. Suara mendesing. Mengikuti perubahan ini, saat itu menjadi Forging God Hammer, cahaya kemasan muncul. Pedang yang awalnya seputih salju terasa panas terik, tapi sekarang bersinar dengan cahaya kemasan, membawa serta aura tertinggi. Itu berisi cahaya Buddha, energi harta karun, energi Yin dan Yang, dan juga energi lurus yang tak terkalahkan. Itu suci dan murni, dan itu seperti jiwa. Ledakan. Mengaum. Palu itu hancur. Palu yang menakjubkan. Naga hitam dan merah meraung, lalu menghilang. Wu Xin juga dikirim terbang oleh palu. Sebuah lingkaran cahaya melintas di tubuhnya, dan jimat penggantinya hancur. Forging God Hammer adalah pukulan fatal. Kali ini, semua orang tenang. Bahkan Wu Xin memandang kincuan dengan tak percaya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah. Sekarang dia kalah, dan dia tidak hanya kalah, tetapi dia juga sangat terkejut. Saya mengaku kalah. Melihat kincuan hendak menyerang, salah satu orang yang tersisa dengan cepat berkata. Saya mengaku kalah. Setelah Wu Xin mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Sosoknya tertekan. Bab 404. Wu Xin telah dikalahkan. Tuan muda dari Sekte Api Yin telah dikalahkan. Setelah hening sejenak, kerumunan meledak. Itu adalah Tuan muda Wu Xin dari Sekte Api Yin, sebuah eksistensi yang berada di sepuluh besar area kelas surga. Kini, ia langsung tersingkir di babak ketiga. Selain itu, dia dikalahkan oleh beberapa orang biasa-biasa saja. Ling Yun, King Tong, dan yang lainnya lumayan, tapi mereka hanya bisa masuk seratus besar di area Sky Rang. Dari 2000 grup, mereka hampir tidak bisa masuk seratus besar. Sekarang, mereka dengan mudah mengalahkan Wu Xin, yang berada di sepuluh besar area peringkat langit. Bukan karena Ling Yun dan yang lainnya kuat, tapi pemuda itu. Benar, siapa namanya lagi? Kincuan? Kurasa dia bernama Kincuan. Aku tidak tahu latar belakangnya. Aku sudah memutuskan. Aku ingin menikah dengannya dan memberinya banyak anak, kata seorang gadis gemuk lantang. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat kecantikan sebelumnya? Gadis itu memandang orang-orang di sekitarnya dengan menawan. Orang-orang ini diam-diam memalingkan muka, merasa sedikit tidak nyaman di perut mereka. Mereka tidak tahu bagaimana membantah. Tuan Muda 13, Kincuan ini tidak sederhana. Pemuda berkulit putih di samping Yan Yun Tertin berkata. Memang, seni bela dirinya aneh, dan dia telah menguasai setidaknya satu dao besar. Ini adalah dao besar, bukan konsep atau dao kecil. Mari kita tunggu dan lihat. Kita akan bertemu dengannya, Yan Yun Tertin berkata dengan tenang. Aku pasti akan mencabik-cabiknya, kata Luo Mingming dengan kejam. Baiklah, Mingming, jangan mengatakan hal-hal karena marah. Menderita sekali bukanlah hal yang buruk. Jangan ceroboh lagi. Kamu seharusnya senang bahwa kamu tidak mati, kata Yan Yun Tertin dengan cemberut. Iya saya mengerti. Babi kecil itu sangat cantik. Bagaimana saya bisa merebutnya? Seorang gadis muda yang selembut boneka berpikir dengan serius. Usia gadis itu tidak bisa dilihat dengan jelas. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan wajahnya sehalus ukiran batu giyok. Dia memiliki mata seperti kristal, bulu mata panjang, pipi putih, dan hidung lurus. Dia memiliki senyum memabukkan di wajahnya. Dia sedikit cantik, sangat cantik. Dia tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,6 meter, tetapi proporsi tubuhnya bisa dikatakan sempurna, terlihat sangat ramping. Dia mengenakan jubah emas terang yang aneh, mengenakan semacam temperamen yang hanya miliknya. Dia adalah putri jenius dari Bistamer Klan, Long Mengmeng. Dia adalah eksistensi yang bahkan sulit dihadapi oleh Yan Yun Tertin. Yang terpenting, dia masih sangat muda. Nona, kincuan itu tidak sederhana, kata seorang pria parubaya. Paman Yan, aku mengerti, jangan khawatir. Gadis itu tersenyum bahagia seperti rubah kecil. Matanya yang seperti kristal menyipit dan tampak sangat menawan, murni dan mempesona. Namun, mereka yang akrab dengannya tahu bahwa ini adalah seorang gadis muda dengan hati iblis. Ketika dia mengacaukan orang, dia bisa membuat mereka menjadi gila. Segera, babak keempat dimulai. Setelah mengalahkan tim Hairless, tim mereka terlihat sangat sukses. Sampai langit menjadi gelap, kompetisi Sky Rang berakhir, dan 10 besar Sky Rang terungkap. Secara alami, tim kincuan ada di antara mereka. Kompetisi hari ini telah berakhir. Besok akan menjadi kompetisi fragmentasi inti. 10 grup teratas dan 30 grup teratas akan bersaing dalam kompetisi peringkat. Kincuan dan yang lainnya memutuskan untuk kembali. Setelah berjalan agak jauh, dia dihentikan oleh seorang gadis muda. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan wajahnya sangat indah seperti patung batu giok. Dia memiliki mata seperti kristal, bulu mata panjang, pipi putih seperti batu giok, hidung lurus, dan senyum mempesona. Ini adalah keindahan kecil, keindahan kecil yang sangat indah. Halo kakak, nama ku Long Meng Meng. Gadis muda itu memandang Kincuan dengan sepasang mata jernih. Halo, Nona Long. Kincuan tidak berani memandang rendah dirinya. Dia berada di grup kompetisi Core Fragmentation. Bisakah aku mentraktirmu minum? Long Meng Meng menatap Kincuan dengan sepasang mata murni. Kincuan tidak bingung dengannya. Dia hanya menatapnya dengan ekspresi bingung. Aku ingin melihat babi kecilmu, kata Long Meng Meng langsung, malu dengan tatapan Kincuan. Gadis kecil, jika aku menunjukkan babi kecilku ke penjinak binatang, dan penjinak binatang yang jenius, apakah menurutmu dia akan mencuri hewan peliharaanku? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Long Meng Meng terlihat sedikit malu. Ini sebenarnya idenya. Dia adalah penjinak binatang alami dan memiliki hati spiritual, juga dikenal sebagai hati iblis. Sangat mudah baginya untuk menjinakkan binatang buas. Dia bahkan bisa menghapus binatang buas yang dijinakkan oleh orang lain. Kecuali jejak itu sangat rumit dan membutuhkan metode khusus, dia bisa mengganti jejak itu dengan yang sederhana dan membuatnya menjadi hewan jinaknya sendiri. Oke, kakak, aku hanya ingin melihatnya, kata Long Meng Meng dengan serius. Gadis kecil, karena kamu memanggilku kakak, aku akan membiarkanmu melihatnya. Juga, aku harap kamu orang yang baik, kata Kincuan sambil tersenyum. Kemudian, dia memanggil babi sembilan kehidupan. Ketika babi sembilan kehidupan melihat Long Meng Meng, dia tertegun. Kemudian, itu benar-benar mengambil inisiatif untuk melompat ke pelukannya. Kincuan tertegun. Gadis ini benar-benar tidak sederhana. Long Meng Meng dengan gembira memeluk babi sembilan kehidupan dan mengulurkan tangan untuk mengelusnya. Namun, tekniknya sangat ajaib. Dengan satu pandangan, Kincuan menyadari bahwa gadis ini benar-benar menyentuh jejaknya sendiri. Bahkan jika tekniknya brilian, Kincuan memiliki mata dewa emas. Nona Long, sepertinya kamu menutup telinga terhadap kata-kataku sebelumnya, kata Kincuan sambil tersenyum. Dengan uluran tangannya, babi sembilan kehidupan kembali ke tangan Kincuan dan kemudian dia memanggilnya kembali. Aku hanya mencoba. Kakak, jangan marah. Dimana kamu menangkap anak babi ini? Bisakah kamu menangkap satu untukku? Aku sangat menyukainya. Long Meng Meng meraih lengan baju Kincuan dan berkata dengan menyedihkan. Kincuan mengangguk. Kincuan melepaskan diri dari tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung pergi bersama King Tong dan yang lainnya. Gadis ini dimanjakan oleh keluarganya dan tidak memiliki keuntungan. Dia tidak menyukainya. Long Meng Meng menatap punggung Kincuan. Matanya yang indah mengeluarkan cahaya dingin, yang tidak cocok dengan penampilannya. Kincuan merasa seperti ada pisau di punggungnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Long Meng Meng menatapnya sambil tersenyum. Dia polos dan murni. Namun, Kincuan tahu bahwa tatapan sebelumnya pasti miliknya. Hanya saja dia telah menyamarkannya dengan sangat baik. Tatapan dan keadaan pikiran ini tidak aneh karena sifat iblisnya. Keesokan harinya, Medan Perang Sentral Plains berlanjut. Kali ini, 10 besar kompetisi kelas surga memasuki area broken core. Tentu saja, mereka bisa memilih untuk menyerah. Selanjutnya, secara alami menggambar angka untuk pertempuran. Ada sangat sedikit orang di tahap broken core. Total hanya ada 50 grup, dan kurang dari setengahnya berada di tahap broken core. Karena hanya ada 50 kelompok, aturan kompetisi juga berbeda dari sebelumnya. 10 grup harus menang dan 40 grup akan tersingkir. Pada awalnya, masih sama seperti sebelumnya. 10 besar akan ditentukan di final, tetapi 40 grup yang gagal memiliki kesempatan untuk menantang 10 besar. Jika mereka berhasil, mereka juga bisa memilih untuk menyerah. Hanya ada 50 kelompok, dan ada 20 kelompok yang bersaing sekaligus. Oleh karena itu, Kincuan dan yang lainnya segera berdiri di medan perang. Apalagi mereka menghadapi keluarga Gong, keluarga terbesar kedua di Central Plains City. Gong Jing dari keluarga Gong adalah ahli panggung broken core. Bab 405. Gong Jing sangat tampan dan adik perempuannya adalah kecantikan nomor 1 Central State City. Gen keluarga Gong tidak buruk. Ada dua prajurit core Shattering Realm di tim Gong Jing. Keduanya berada di tahap awal core Shattering Realm. Satu berada di tingkat kedua, sementara yang lain berada di tingkat pertama. Kincuan ini sangat berani. Sebuah tim kultifator alam surga benar-benar berani bertarung melawan kultifator dan Brea King Realm. Menurutmu berapa lama mereka bisa bertahan? Apakah mereka akan dikalahkan dalam satu gerakan? Kesenjangan antara alam surga dan alam inti patah terlalu besar. Tidak ada bandingannya. Lihat, semua tim lain telah menyerah. Seorang ahli alam inti rusak dapat dengan mudah menghancurkan tim mereka. Apa yang kamu maksud dengan orang bodoh tidak takut? Kamu tidak tahu seberapa besar celahnya. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya di dunia hanya karena kamu berada di alam surga? Kata seorang pria muda dengan nada menghina. Tapi Kincuan ini dapat dengan mudah mengalahkan mereka yang berada di tingkat ke-9 dari kelas surga. Mungkin dia bisa bertarung melawan mereka yang berada di alam penghancur inti. Kamu tidak tahu apa itu core Shattering Realm. Perbedaan antara core formation Realm dan core Shattering Realm terlalu besar. Efek mantra pergantian telah diaktifkan. Apakah kamu ingin mundur dari pertempuran? Tanya Wasit lagi. Menarik, kata Gong Jing. Kincuan tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. Menarik. Baiklah, semuanya tolong patuhi perjanjiannya. Biarkan pertempuran dimulai, kata Wasit sambil mendorong pintu terbuka. Dengan lambayan tangannya, Kincuan memanggil dua binatang iblis dan mengaktifkan arrai Buddha suci lima elemen. Selain Gong Jing, kultifator core Shattering Realm lainnya adalah seorang gendut. Gendut besar yang terlihat seperti raksasa. Tubuhnya yang gemuk begitu besar sehingga orang bisa merasakan dagingnya bergoyang hanya dengan berdiri di sana. Dia memiliki wajah putih dan kepala botak. Dia terlihat sangat lembut, sangat sederhana, dan sangat lucu. King Tong, urus si gendut itu. Aku akan urus Gong Jing. Kalian bertiga cari lawan kalian sendiri. Setelah Kincuan selesai berbicara, dia segera menggunakan posisi Dewa Lima Bunga dan memberikannya kepada mereka berempat. Formasi lima elemen Buddha suci dan posisi Dewa Lima Bunga sangat meningkatkan kekuatan mereka. Formasi Armor Gajah Gong Jing mengaktifkan formasi, dan lapisan tebal baju sirah gajah menyelimuti mereka, memberi mereka pertahanan yang kuat. Kincuan dan Jing dengan hormat mengangguk satu sama lain, dan pertempuran pun dimulai. Selama dia mengalahkan dua ahli dan Shattering, pertempuran akan berakhir. Tidak sulit mengalahkan Gong Jing, tetapi Kincuan tidak ingin mengejutkan dunia. Oleh karena itu, dia mengeluarkan Golden Point Sword dan bergegas maju untuk menebas Utra Pedang Ilahi Surga Bayangan pedang emas itu tajam dan tegak, dan itu memancarkan kekuatan ilahi yang menakjubkan, memancarkan kekuatan seorang penguasa. Mem. Kincuan menemukan bahwa teknik pedang tampak berbeda ketika dia menggunakannya. Tubuh tiran agung menggandakan kekuatan pedang ilahi kaisar, dan teknik kaisar manusia, kebenaran yang menakjubkan, dan Yin dan Yang Ki tampaknya telah mengubah kualitas pedang ilahi kaisar. Saat pedang dilepaskan, seolah langit dan bumi telah dimobilisasi. Ki pedang emas adalah pedang ilahi putra surga. Putra surga adalah putra surga yang disukai, dan pedang ini mengandung kekuatan surgawi yang tak terbatas. Menambahkan Yin dan Yang Ki dan kekuatan naga, aura pedang ini tidak terbatas, seolah-olah sebuah gunung runtuh, seolah-olah naga emas sedang menyerbu. Gong Jing juga terkejut. Kekuatan pedang ini membuat hatinya menjadi dingin. Kincuan hanya berada di alam surga, tetapi kekuatan pedang ini jelas lebih menakutkan daripada serangan alam dan penghancurnya. Pedang Gong Jing bergetar, dan cahaya kemasan ditembakkan. Tajam dan cepat. Bang! Pedang Kincuan langsung menembus pedang lawannya, tetapi lawannya mengelak, lalu dia menggunakan pedangnya lagi, dan cahaya kemasan menyala. Pancuran cahaya emas. Pedang panjang emas langsung menyelimuti Kincuan, dan kemudian dengan liar berkumpul menuju Kincuan. Pedang Golden Point bergetar. Salut 10.000 Pedang. Pedang Kaisar. Cahaya kemasan, seperti pelangi, langsung melewati pedang emas, dan kemanapun ia lewat, ia hancur. Pancuran cahaya kemasan ini juga terkondensasi dari pedang ki. Cahaya kemasan dari Golden Point Swat tiba-tiba melesat lebih dari 10 meter, dan sosok Kincuan tiba-tiba bangkit dari tanah. Sembilan langkah menentang surga. Kekuatan Kaisar manusia. Saat sembilan langkah menentang surga Kincuan maju selangkah demi selangkah, auranya juga menjadi semakin menakutkan. Aura menakutkan dan cahaya pedang dari Golden Point Swat membuat jantung banyak orang berdetak lebih kencang. Ekspresi Gong Jing berubah, dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Sebelumnya, dia tidak pernah menganggap serius Kincuan, tetapi sekarang dia merasa akan sangat sulit baginya untuk menang hari ini. Desir. Setelah lima langkah, Kincuan menebas dengan pedangnya. Seperti pelangi, pedang itu datang dari langit, seolah datang dari atas sembilan langit. Tentu saja, ini hanya semacam wasiat pedang, semacam jimat, tetapi kilangit dan bumi masih digerakkan oleh Kincuan. Selama dikemudikan, itu akan berbeda, meski hanya sedikit. Ini adalah semacam jalan, jalan besar yang sebenarnya, jalan langit dan bumi. Pedang dan Pelindung Gong Jing maju selangkah, tubuhnya menekan, dan pedang panjang di tangannya terangkat secara horizontal. Lingkaran besar bayangan pedang muncul. Bayangan pedang ini sangat lebar, sangat berat, dan memancarkan lingkaran cahaya yang cemerlang, seperti perisai besar. Pedang Kincuan menembus cangkang elepan armor matix. Matrix ini sama dengan Matrix 5 elemen Buddha Suci Kincuan, yang hanya akan mengimbangi sebagian dari serangan itu. Ledakan. Pedang Kincuan melewati Matrix lapis baja gajah dan menebas perisai Gong Jing. Gong Jing sebenarnya terpaksa terhuyung mundur oleh serangan pedang ini, dan tubuhnya juga terluka. Efek jimat pengganti tidak muncul saat itu. Kincuan ada di udara, dan dia sekali lagi berbalik dan mengayunkan pedang titik emas di tangannya. Cahaya keemasan yang tajam menembus langit, dan pada saat itu, cahayanya tajam dan terang, seperti cahaya pertama fajar. Merusak. Ledakan. Matrix lapis baja gajah bergetar, tetapi tidak pecah. Namun, itu membuat hati semua orang di Matrix, termasuk Gong Jing, bergetar. Terlalu mendominasi, terlalu kejam. Pada saat ini, Kincuan sangat kejam dan kuat, dan dengan keanggunan alami, dia melayang ke udara, memberi orang dampak visual yang mengejutkan. Desir. Kincuan mengambil lima langkah berlawanan arah jarum jam lagi, dan langkah terakhir seperti meteor yang mengejar bulan. Dia muncul di luar elepan Armor Matrix, dan Golden Dot Sword di tangannya jatuh dengan tajam. Pedang api cepat bintang tujuh. Puff. Puff. Seven Star Rapid Fire Swat terus berlanjut, satu demi satu. Setelah tiga serangan, Matrix lapis baja gajah langsung retak dan hancur. Konsep angin. Kincuan menggerakkan kakinya, Yin yang melintasi langkah dunia. Kincuan muncul tepat di depan Gong Jing dan menusuk dengan pedangnya. Pedang titik. Pedang titik emas hari ini berbeda dari masa lalu, begitu pula kekuatan Kincuan. Saat pedang itu menusuk keluar, cahaya kemasan meletus, dan itu jauh lebih tajam dari serangan Gong Jing. Pedang panjang Gong Jing berputar, dan aura pedang mengelilinginya. Sosoknya mengelak seperti hantu. Saat dia mengelak, dia menunjuk dengan pedang panjangnya. Petir jatuh. Petir kecil muncul di langit di atas Kincuan. Itu setebal jari kelingking, dan bersinar dengan cahaya kemasan. Petir emas. Ternyata ini adalah kartu truf Gong Jing. Saat kilat kemasan muncul, sosok hantu Gong Jing tiba-tiba bergegas menuju Kincuan. Pada saat ini, kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dan pedang panjang di tangannya langsung menebas Kincuan. Pembalikan tujuh bintang. Wajah Kincuan menunjukkan ekspresi berbahaya, dan dia langsung bertukar tempat dengan Gong Jing. Kemudian, Gong Jing tercengang melihat bahwa dia telah terkena kartu trufnya sendiri. Rambutnya berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya menegang sesaat. Anggota tubuhnya mati rasa, dan dia sudah terluka. Pada saat ini, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, pedang Kincuan menebas. Sebuah lingkaran cahaya melintas, dan efek dari substitution talismen muncul. Bab 406. Gong Jing dikalahkan. Pada saat ini, Ling Yun dan yang lainnya sudah menang karena formasi dan posisi yang saleh. King Tong, Dragon Leopard Beast, dan Nine Life Peak bekerja sama untuk menekan lemak dan shattering realm. Lemaknya sangat kuat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia memegang tongkat setebal paha orang dewasa dan panjangnya 10 meter. Dengan sapuan, dia bisa mengenai area yang luas. Auranya yang kuat membuat King Tong merasa sedikit terengah-engah. Namun, Babi Sembilan Nyawa dan Naga Macan Tutul sangat gesit. Mereka mengabaikan serangan lawan dan memaksasi gendut ke dalam situasi yang sulit. Jika bukan karena pengingat Kincuan, hasilnya akan segera diputuskan. Saya mengaku kalah. Lemak berhenti. Dia sudah bisa melihat bahwa pihaknya sudah kalah. Tidak ada gunanya baginya untuk terus bertarung. Dia tidak bisa menang sama sekali. Sisi Kincuan menang. Ling Yun, Che Zhuang, dan Wei Feng merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka benar-benar mengalahkan tim Gong Jing. Tim Gong Jing memiliki dua keberadaan dan satering rilem. Pada saat ini, King Tong dengan gembira memeluk Babi Sembilan Kehidupan. Dia semakin menyukai hal kecil ini. Warnanya merah muda dan imut, tapi sangat kuat. Ini adalah binatang jinak favorit para gadis. Itu memiliki daya tarik yang fatal. Pertarungan ini membuat banyak orang melihat Kincuan lagi karena Kincuan mengalahkan Gong Jing, seorang ahli dan satering rilem, seorang diri. Haha, siapa bilang orang bodoh tidak takut? Ini disebut orang dengan keterampilan hebat adalah berani. Seorang pemuda tertawa. Pria muda yang mengatakan bahwa Kincuan tak kenal takut meninggalkan tempat itu dengan sedih. Surga menantang. Seorang ahli dan satering rilem di tingkat ketujuh kelas surga. Hari ini, aku akhirnya melihat monster yang tiada taranya. Kalian mengabaikan satu hal. Titik apa? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. King Tong sama sekali bukan tandingan lemak. Namun, lemak itu dikalahkan dengan cara yang sangat tidak berguna. Maksudmu kedua binatang iblis kecil itu tidak sederhana. Tidak hanya sederhana, Anda akan tahu setelah menonton. Pria parubaya yang berbicara sebelumnya berkata dengan misterius. Ada sekelompok orang di kejauhan, dan di antara mereka ada seorang pemuda berpakaian merah darah. Pria muda itu sangat tampan, dan sosoknya tegak lurus. Dia sangat memikat, dan mereka yang menyukainya akan melakukan apapun untuknya, sementara mereka yang tidak menyukainya tidak akan menyukainya sama sekali. Dia adalah duanmu dari klan duanmu, keberadaan yang tidak biasa. Dia bukan tuan muda, tapi dia adalah orang yang paling istimewa. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bermain sesuai aturan. Bakatnya juga tak tertandingi. Cara dia menggunakan burning wood sabre itu unik dan sangat aneh. Banyak orang yang lebih kuat darinya telah jatuh di bawah pedangnya. Pada saat ini, dia juga dengan serius menilai kincuan. Dia merasa bahwa kincuan adalah lawan yang tangguh. Dia selalu merasa bahwa kincuan masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan dengan kekuatan penuh. Di babak berikutnya, kincuan dan yang lainnya menghadapi lawan kuat lainnya, dan itu juga nama yang pernah didengar kincuan. Yang Paul. Murid tertua dari Yang Sky Sekte. Pria muda ini tinggi, botak, dan bertelanjang dada. Dia memiliki kulit tembaga dan tulang besi, dan dia memegang tongkat kayu sederhana di tangannya. Itu adalah tongkat alis, dan setebal pergelangan tangan. Dedan satering rilem. Di antara mereka berlima, ada juga dua Dedan satering rilem. Selain dia, sebenarnya ada seorang gadis. Dia mengenakan pakaian kasar dan topi kecil. Fitur wajahnya sangat indah, dan dia memiliki sepasang mata phoenix yang cerah. Dia bisa dianggap cantik, tapi dia tidak begitu memesona. Yang benar-benar menakjubkan adalah kultivasinya. Dia berada Dedan satering rilem, tapi penampilannya tidak begitu memukau. Hakim masih bertanya kepada jimat pengganti apakah efek Leontine Giok itu berlaku. Menarik. Menarik. Pertempuran dimulai. Silakan, Yang Paul berkata kepada Kincuan sambil tersenyum. Silakan, Kincuan mengangguk sambil tersenyum. Formasi lima elemen Buddha suci. Posisi Dewa Lima Bunga telah diaktifkan. Nona King, kamu berurusan dengan gadis di depanmu, kata Kincuan. King Tong mengangguk. Dengan babi sembilan kehidupan dan binatang macan tutul naga, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Apalagi matanya memiliki kemampuan khusus yang bisa melindungi nyawanya. Kincuan dan yang lainnya mengambil posisi formasi. Binatang macan tutul naga dan babi sembilan kehidupan tidak perlu digunakan. Karena babi sembilan kehidupan berada di tahap kesembilan dari alam penghancur dan tidak perlu memberikan apapun. Kincuan bergerak. Pedang emas menebas dari kejauhan. Ki pedang emas menebas. Dengan baik. Tongkat di tangan yang pol bergetar dan memblokir serangan Kincuan. Mata Kincuan berbinar. Teknik yang pol sangat istimewa. Pada saat ini, tongkat sederhana itu tampaknya menjadi sangat berat. Mengangkat sesuatu yang ringan seolah-olah berat. Kincuan sedikit terkejut. Rana ini sama sekali tidak sederhana. Mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan adalah apa yang dilakukan Kincuan saat ini. Rana ini tidak berarti bahwa seseorang memiliki kekuatan tak terbatas dan dapat mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan. Ini adalah semacam dunia, semacam negara. Mengangkat sesuatu yang berat dengan kekuatan 100 kg berbeda dengan mengangkat sesuatu yang berat dengan kekuatan 10 kg. Mengangkat sesuatu yang ringan seolah-olah berat adalah keadaan yang lebih mendalam. Itu lebih sulit, lebih dalam, dan lebih kuat daripada mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan. Satu batang mengejutkan angin dan awan. Yang pol maju selangkah. Batang level alis di tangannya dikelilingi oleh lingkaran cahaya, berubah menjadi batang besar. Ini adalah perpanjangan dari energi vital, seperti pedang ki dan saber ki. Batang saat ini sangat besar. Panjangnya 30-40 meter dan jauh lebih tebal dari tangki air besar. Pada saat ini, yang pol menyeretnya dengan satu tangan dan menghancurkannya ke arah kincuan dari jauh. Langit gelap seperti air pasang, dan perasaan mencekik menyerang semua orang. Tiang yang ini sangat kuat. Kincuan mengangkat pedang emas dan cahaya kemasan muncul, mengembun menjadi pedang emas besar yang melesat. Itu tidak lebih kecil dari tongkat yang pol, dan keduanya bertabrakan di udara. Ledakan. Tubuh tiran kincuan yang luar biasa, kekuatan tubuh tiran. Kincuan tidak bergerak, tapi yang pol mundur tiga langkah. Yang pol mengerutkan kening, seolah dia tidak puas dengan hasil ini. Dia maju selangkah lagi, dan tongkat besar di tangannya ditekan lagi. Kali ini, auranya bahkan lebih ganas. Asap abu-abu benar-benar muncul di permukaan tongkat itu, dan itu seperti tongkat iblis besar yang memilih untuk melahap orang. Gambit langit dan bumi. Kincuan menggunakan jurus membunuh dari pedang ilahi kaisar. Itu sangat kuat. Pedang panjang itu memancarkan aura emas, dan gumpalan kekuatan dewa langit dan bumi berkumpul di pedang panjang itu. Pada saat ini, pedang panjang kincuan tampak seperti senjata dewa surga dan bumi di mata orang lain. Ketika dia mengayunkan pedangnya, seolah-olah langit menekan, membuat orang merasa malu dan tidak berdaya untuk melawan. Pedang ini mengejutkan banyak pembudidaya. Orang-orang ini semuanya adalah pembudidaya dari keluarga besar, dan mereka berada di alam dan menghancurkan. Mereka semua memandang kincuan dengan tatapan rumit di mata mereka. Adapun orang-orang ini, mereka punya banyak ide. Beberapa ingin berteman dengan kincuan, beberapa ingin menyingkirkan kincuan, dan beberapa tidak peduli sama sekali. Sekarang kincuan memiliki babi sembilan kehidupan, dia agak tidak bermoral di prefektur pusat. Dia tidak perlu takut pada apapun, dan dia akan membunuh mereka yang tidak yakin dan datang untuk memprovokasi dia. Heaven and Earth Gambit memiliki momentum yang sangat besar, dan jatuh dengan kekuatan Renhuang. Meskipun kincuan tidak berada di alam Renhuang, serangan ini masih disertai dengan gumpalan kekuatan Dewa Langit dan Bumi. Ekspresi yang pol sangat serius. Dia membentuk segel dengan satu tangan, dan gambar seorang biksu berpakaian preman muncul di belakangnya. Ini adalah gambar dari Buddha Pertapa. Ledakan. Lingkaran cahaya lembut menyebar seperti riak, dan kemanapun ia lewat, itu seperti daun-daun berguguran tertiup angin musim gugur. Ledakan. Gambit langit dan Bumi kincuan bertabrakan dengan riak itu, dan meledak di udara, menyebabkan cahaya kemasan memenuhi langit. Bab 407. Kincuan memegang pedangnya. Saat ini, dia tampak seperti putra kaisar langit. Pakaiannya berkibar meski tidak ada angin, dan dia memancarkan keanggunan dan pesona yang tak terlukiskan, menyebabkan banyak wanita tercengang. Di antara mereka adalah si cantik Gong Mo. King Tong tidak melihatnya karena pertempuran itu memadamkan. Tubuh kincuan seperti naga emas, dan roh naga di tubuhnya tampak hidup kembali. Pedang Dewa Putra Surga juga disebut Pedang Naga Renang. Legenda mengatakan bahwa naga disukai oleh surga, dan putra pedang ilahi surga adalah pedang naga renang. Pedang naga berenang delapan trigram. Kincuan menggabungkan pedang putra langit ke dalam delapan langkah trigram. Setiap serangan pedang disertai dengan raungan naga. Itu seperti naga emas sedang menyerang. N. Gerakan pedang itu benar-benar beresonansi dengan tubuh dan roh naganya. Dia telah menerobos arti sejati. Itu bahkan melampaui rilem arti sejati sampai batas tertentu. Mata kincuan berbinar. Manfaat pertempuran sangat besar. Inilah yang disebut pengalaman. Kincuan memasuki perasaan aneh. Dia dan pedangnya sepertinya mampu melawan langit dan bumi. Satu pedang bisa membelah gunung. Satu pedang anggun dan tak terbendung. Batang setan gila. Yangji memegang tongkat raksasa dengan kedua tangan dan tiba-tiba melompat ke langit. Pada saat ini, seluruh tubuhnya seperti lubang hitam, dengan gila-gilaan menyerap energi di sekitarnya. Staff raksasa di tangannya juga tumbuh semakin terang, memancarkan aura gila. Kincuan mengulurkan tangan kirinya dan telapak abu-abu muncul di udara. Udara seperti awan gelap, itu seperti langit runtuh. Auranya kuat dan bahkan lebih besar dari Yangji. Telapak tangan yin yang menutupi tangan surga. Kincuan menekan dengan keras. Mengaum. Tongkat raksasa Yangji meluncur ke langit seolah-olah akan menembus langit. Peng. Suara keras mengguncang bumi. Untungnya, medan perang terbuat dari formasi dan batu khusus. Namun auranya masih mengejutkan banyak orang. Yangji jauh lebih kuat dari tahun lalu. Sepertinya dia memiliki terobosan kualitatif. Saya tidak menyangka dia masih akan kalah. Yangji ditampar oleh serangan Kincuan. Dia dalam keadaan menyesal. Meski jimat pengganti tidak muncul, dia sudah terluka. Itu tidak ringan, tapi juga tidak serius. Tapi hasilnya pada dasarnya diputuskan. Kekuatan tempur Kincuan seperti gunung yang tak tertahankan. Tampan, sangat tampan. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku ingin punya banyak anak bersamanya. Gadis gemuk itu bersemangat. Apakah kamu sudah selesai? Apakah kamu ingin punya anak dengannya? Lihat dirimu dicermin. Pak. Wanita gemuk itu menamparkan pria itu. Aku akan melahirkan siapapun yang aku inginkan. Itu bukan urusanmu. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu akan dipukuli karena mulut murahan? Dengan penampilan pengecutmu, aku bahkan tidak peduli jika kamu mau melahirkan seorang anak dengan saya. Pria itu tertegun oleh tamparan itu. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia menyerang wanita gemuk itu. Beraninya kamu memukulku. Aku akan membunuhmu. Bisa. Wanita gendut itu tersenyum menghina dan menendang pria itu pergi. Sampah adalah sampah. King Tong tidak lagi berkelahi, tetapi wanita di sisi lain juga dalam keadaan sangat menyesal. Babi sembilan kehidupan itu seperti bola, menabraknya beberapa kali, menyebabkan dia berguling-guling di tanah. Kami kalah. Yang tersenyum. Raja Yang. Kami kalah. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Kemenangan pertempuran ini telah mengkonfirmasi peringkat tim Kincuan. Mereka sudah masuk 10 besar, dan ini adalah 10 besar tahap inti hancur. Segera, peringkat 10 besar diumumkan. Menurut aturan, 40 tim yang tersisa memiliki kesempatan untuk saling menantang. Kebanyakan dari mereka memilih untuk menyerah. Tapi Yang Ji dan Gong Jing sama-sama punya kesempatan dan berhasil. Mereka berada di 10 besar tahap Brokendan. 10 tim teratas masuk ke dalam 30 tim yang belum bertarung. Yan Yun Tertin, Duan Muyu, Long Mengmeng, dan yang lainnya adalah tim Pria Parubaya. Biasanya, mereka yang berpartisipasi dalam medan perang Prefektur Pusat adalah anak muda. Orang tua tidak naik, lagi pula, masa depan kekuatan, keluarga, dan sekte bergantung pada generasi muda. Generasi Parubaya masih memiliki umur panjang di depan mereka. Mereka adalah tulang punggung yang sebenarnya, jadi mereka akan berpartisipasi. Meskipun orang tua masih berumur panjang, kultifasi mereka tidak akan berubah, jadi mereka tidak perlu berpartisipasi. Ada 5 tim di generasi muda, termasuk tim Kincuan, ada 6 tim. Setelah istirahat sebentar, tim naik ke panggung, karena di atas panggung ada peringkat. 10 tim yang berada di dansa Tering Rilem adalah yang terakhir masuk. Kincuan melirik generasi muda. Yan Yun Tertin memiliki peringkat tertinggi, dia peringkat ke-8, bayi naga peringkat ke-9, dan Duan Muyu peringkat ke-15. Peringkat dari 3 tim muda tidak rendah. Mereka semua jenius muda. Puluhan orang tua datang dari berbagai angkatan. Banyak dari mereka berasal dari luar kota. Mereka ada di sini untuk menjaga ketertiban. Kali ini, seorang lelaki tua bertanggung jawab atas pertempuran saat ini. Dia adalah Yan Nantian, ayah dari pemimpin keluarga Yan. Dia adalah lelaki tua dari keluarga Yan, orang yang berbudiluhur dan bermartabat. Dia berjalan ke atas panggung sambil tersenyum. Dia tinggi dan ramping, dan tampak seperti orang bijak. Jangan buang waktu. Menurut aturan, kita akan mulai dengan tantangan terakhir. Anda dapat menantang mereka yang berperingkat lebih rendah atau lebih tinggi. Jika Anda menantang mereka yang berperingkat lebih rendah, Anda dapat mengubah posisi Anda jika kalah. Jika Anda menang, posisi Anda tidak akan berubah. Jika Anda kalah, Anda tidak akan memiliki hak untuk menantang lagi. Hanya jika Anda menang, Anda dapat terus menantang. Oke, ayo mulai. Nomor 40 Nomor 40 adalah yang terakhir. Ada total 40 tim, dan tim Kincuan adalah nomor 37. Nomor 40 adalah tim Gong Jing. Gong Jing berdiri. Saya menantang nomor 38. Pertempuran dimulai. Lawan Gong Jing juga seorang junior dari pasukan besar, tetapi dia menang dengan susah payah. Setelah di kalahkan oleh Gong Jing, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menantang. Ini adalah pertempuran. Itu sangat kejam. Nomor 40, dia berada di bawah. Nomor 39 mulai menantang. Dia menantang nomor 35, tapi dia gagal. Mereka tidak memiliki hak untuk bertarung lagi. Nomor 38 adalah Gong Jing. Dia telah menantang sebelumnya, jadi itu nomor 37 berikutnya. Nomor 37 adalah tim Kincuan. Kincuan berdiri dan memilih nomor 20 untuk pertama kalinya. Ini adalah tim orang paruh baya. Di antara tim-tim ini, Kincuan juga melihat keluarga Sue. Mereka adalah nomor 25. Tim yang ditantang Kincuan adalah sesepuh Huxin. Sekte Api Yin. Aturan yang sama. Setelah efek jimat pengganti muncul, apakah kamu mundur? Pria tua itu bertanya. Mundur. Mundur. Oke, biarkan pertempuran dimulai. Posisi Dewa Lima Bunga, Formasi Lima Elemen Buda Suci. Kincuan memegang pedang titik emas, tapi kali ini, Kincuan memanggil beruang naga emas bumi besar. Lihat, binatang iblis lainnya. Kali ini, sangat besar. Kekuatan binatang iblis tidak ditentukan oleh ukurannya. Aku menantikannya. Aku ingin tahu apakah tim Kincuan bisa menang kali ini. Semakin sulit. Lawan semakin kuat dan kuat, tetapi tim ini hampir mengandalkan Kincuan sendirian. King Tong itu hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika bukan karena dua binatang iblis kecil itu, akan sulit bagi dia untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi menang. Ya, itu sebabnya Kincuan bertarung sendirian. Dia bahkan harus menjaga yang lain. Ini juga mengapa dia memanggil binatang iblis lainnya. Bab 408. Sekte Apiyin. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam. Dia memiliki sosok yang ramping dan bisa dianggap sebagai orang yang berbakat. Namun, mungkin karena dia mengolah api yin, dia memancarkan aura dingin dan suram. Di antara lima, tiga berada di sate Red Core Realm. Bagaimana kita bertarung? King Tong bertanya. Kincuan mengangguk. Aturan lama yang sama. Kali ini, Kincuan membiarkan Dragon Leopard Beast dan Earth Gold Dragon Bear bekerja dengan King Tong. Kincuan akan berurusan dengan satu orang dan sembilan life peak akan berurusan dengan satu orang. Mereka bertiga akan berurusan dengan dua yang tersisa di alam surga. Formasi lima elemen Buddha suci. Posisi Dewa Lima Bunga. Kincuan memegang pedang emas dan menyerang. Dia menggunakan gerakan pamungkasnya sejak awal. Gambit yang putus asa. Pria parubaya yang bertarung melawan Kincuan memiliki pandangan jijik di matanya. Pisau yin di tangannya meluncur keluar dengan lingkaran api yin, menyelimuti Kincuan. Kincuan menyerang dengan yin yang hen yang belet. Kemudian, bilahnya berubah menjadi palu. Penempaan palu dewa. Yin dan yang saling membalas. Kincuan menggunakan palu dewa tempa dari teknik pedang yang menyebabkan pria parubaya itu tersandung ke belakang. Wu Jing terkejut. Meskipun dia merasa bahwa Kincuan tidak sederhana, dia tidak berpikir bahwa tim seperti itu dapat melawan timnya. Dia juga tidak menyangka Kincuan bisa mengalahkannya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Salah besar. Kincuan ini sepertinya menyembunyikan kekuatannya. Hanya ketika dia melawannya dia tahu betapa menakutkannya dia. Pedang naga tersembunyi. Pada saat ini, Simles Rilem tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Seekor naga abu-abu melilit tubuhnya, memancarkan gelombang tekanan rendah. Itu adalah sabar naga tersembunyi yang sama, tetapi ketika alam tanpa batas menggunakannya, itu jauh lebih kuat daripada tanpa pemikiran. Mengaum. Diringi oleh raungan naga yang tidak jelas, siluet naga abu-abu tampaknya telah terwujud, menyerbu ke arah Kincuan dengan ketajaman yang tak tertandingi. Salut 10.000 Pedang. Memadamkan. Sinar tajam cahaya kemasan ditembakkan ke alam tanpa batas seperti pusaran emas, membungkus siluet naga abu-abu lawannya. Mengaum. Peng. Tiga pisau naga tersembunyi. Alam tanpa batas menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya melayang ke udara. Kemudian, sabar naga tersembunyi menebas tiga kali dengan cara seperti hantu. Tiga bayangan naga membentuk formasi segitiga dan menyerbu ke arah Kincuan. Sikap mereka yang mengesankan sangat mencengangkan, dan bahkan langit menjadi abu-abu. Kincuan mengulurkan tangannya membentuk segel. Segel Fajra Buddha. Gunung emas besar yang memancarkan cahaya kemasan cemerlang turun dari langit dan menimpa ketiga naga itu. Mengaum. Akibatnya, dengan penindasan ini, bayangan naga lainnya bergegas menuju Kincuan. Cakar naga berlian. King Tong dan dragon leopard beast juga bertarung dengan seorang pria parubaya. Teknik gerakan King Tong sangat bagus. Dia hantu dan gerakannya aneh. Setiap gerakan tampaknya memiliki pukulan ilahi. Sayangnya, ranahnya rendah dan dia dibatasi. Bidang gravitasi. Rawa bumi hebat. Dorongan naga bumi emas. Beruang naga emas bumi besar, bersama dengan binatang macan tutul naga dan mata hijau, berada di atas angin. Babi sembilan kehidupan juga menjadi pusat perhatian karena menghadapi seniman bela diri Sateret Core Rilem sendirian. Babi sembilan kehidupan meraung. Bola api. Sebuah bola api terbang di atas. Dengan baik. Seniman bela diri Sateret Core Rilem merasa seperti muntah darah. Bola api itu terlalu cepat dan tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Apalagi kekuatan bola api itu menakutkan. Itu akan meledak ketika mengenai tubuhnya. Juga, kecepatannya sangat menakutkan. Itu seperti bola logam, dan ketika mengenai tubuhnya, tulangnya akan patah. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Kincuan menyapu dengan Gatai Celestial Might miliknya. Dikombinasikan dengan Power of N dari Great Earth Golden Dragon Bear dan Rawa di bawah kakinya, lawan tidak terbiasa dengan itu. Dorongan Naga Bumi Emas Dorongan Naga Bumi Emas yang melesat ke langit menyebabkan pria paru baya itu terbang. Tetapi pada saat ini, Kincuan mengulurkan tangannya dan menyerang. Anggur Naga Emas Bang! Golden Dragon Finn yang cantik dan sangat tangguh dengan cepat muncul dengan cahaya kemasan yang sangat tajam dan melilit pria paru baya itu. Setelah dibungkus oleh Golden Dragon Finn, dia langsung dipenuhi luka. Pertempuran sudah berakhir. Kincuan mengalahkan pria paru baya itu dan kemudian pergi untuk membantu King Tong mengalahkan seniman bela diri Sateret Core Realm. Peringkat Kincuan naik. Setelah itu, peringkat naik dan turun, tapi ada satu hal, tidak ada yang menantang Kincuan. Sangat cepat, giliran Duan Muyu. Peringkat orang-orang ini semuanya berada di atas, lebih tinggi dari peringkat 20 Kincuan saat ini. Tantangan Duan Muyan turun ke peringkat 10. Kali ini, peringkat Yan Yun Shisan, Long Meng Meng, dan Duan Muyu berada di peringkat ke-delapan, ke-sebilan, giliran Long Meng Meng. Long Meng Meng langsung memanggil, Kakak Kincuan, aku ingin menantangmu. Long Meng Meng tersenyum manis. Banyak orang tidak mengerti bahwa Kincuan saat ini berada di peringkat ke-20, sedangkan Long Meng Meng berada di peringkat ke-9. Mayoritas orang akan memilih untuk menantang mereka yang lebih kuat dari mereka. Bahkan jika mereka kalah, itu tidak memalukan. Jika keterampilan mereka tidak sebaik yang lain, maka menantang mereka yang berperingkat lebih rendah dari mereka tidak akan memberi mereka keuntungan apapun. Kincuan tercengang, tapi dia tetap naik. Tim Long Meng Meng memiliki dua orang muda dan tiga orang parubaya. Bayi naga itu tidak berada di satiret Core Realm, tapi empat lainnya berada. Meskipun bayi naga tidak berada di satiret Core Realm, dia lebih menakutkan. Kakak, mengapa kamu masih marah padaku? Aku salah. Aku sudah meminta maaf padamu, kata Long Meng Meng dengan menyedihkan. Gadis kecil, apakah kamu yakin ingin menantang seperti ini? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Ya. Oke, karena sudah seperti ini, maka menurut aturan, efek jimat pengganti akan muncul. Apakah kamu akan mundur dari pertempuran? Menarik. Menarik. Pertempuran dimulai, kata lelaki tua itu dan pergi. Memadamkan. Long Meng Meng melambaikan tangannya dan seekor bangau emas muncul. Binatang ini mengejutkan banyak orang. Seperti yang diharapkan dari penjinak binatang jenius. Ini adalah derek emas satiret Core Realm. Dikatakan bahwa garis keturunannya sangat mulia. Bukan hanya mulia, ini adalah burung nomor satu di wilayah surga. Kincuan memandang bangau emas. Saat melebarkan sayapnya, sepertinya panjangnya hanya 30 meter. Dari segi kekuatan, itu hanya bisa dianggap sangat kecil. Derek emas berada di satiret Core Realm. dan alamnya tidak rendah. Bulu emasnya memancarkan energi spiritual yang kuat, dan kekuatan samar memenuhi tubuhnya. Itu memancarkan aura bahaya yang kuat. Kuda ilahi, cantik, anggun, mulia. Long Meng Meng tidak berhenti. Dia melambaikan tangannya lagi, dan beberapa binatang muncul. Kincuan merasakannya. Mereka semua berada di satiret Core Realm, tapi ada lima dari mereka. Banyak orang tidak percaya, kapan satiret Core Realm bis menjadi begitu umum. Tapi ini adalah betapa kuat dan menakutkannya Long Meng Meng. Dia berada di tingkat ke-9 wilayah surga, dan dia berada di tingkat ke-9 pada usia 18 tahun. Hanya memikirkannya membuat orang berkeringat dingin. Long Meng Meng pasti jenius di antara para jenius, monster di antara monster. Di usia yang begitu muda, dia memiliki posisi tertinggi di keluarga panjang dan kota Zongsu. Kemanapun dia pergi, dia akan dimanjakan ke surga. Dia bisa memiliki apapun yang dia inginkan, dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhi permintaannya. Siapa sangka dia akan bertemu Kincuan, menyebabkan dia menyimpan dendam padanya. Dia ingin memberi pelajaran pada Kincuan dan merebut babi merah muda kecilnya. Kali ini, kalian tidak perlu naik. Aku akan melakukannya sendiri, kata Kincuan. Semua orang bisa melihat bahwa itu akan menjadi beban jika mereka naik, jadi mereka akan digosipkan. Ling Yun dan yang lainnya mengangguk dan menghela nafas lega. Mereka juga tidak mau naik. Bab 409. Kaka, aku sangat menyukai babi merah jambu kecilmu. Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Long Mengmeng berkata dengan genit. Kincuan memandangi gadis yang sangat imut ini. Permintaannya sangat sulit ditolak. Dia adalah tipe orang yang akan membunuh semua jenis orang, tetapi Kincuan tahu bahwa gadis ini tidak sederhana. Dia memiliki hati iblis. Dikatakan bahwa seseorang dengan fisik seperti itu memiliki setan yang hidup di dalam hatinya. Tentu saja, ini hanya rumor. Namun, orang seperti itu mungkin bisa bersaing dengan wanita yang telah terperangkap selama 100 tahun. Wanita itu adalah Raja Iblis, Raja Iblis yang lahir alami. Long Mengmeng ini lahir dengan hati iblis. Mungkin dia tidak sebaik wanita itu, tapi Long Mengmeng masih tidak bisa diremehkan. Selain itu, prestasi masa depannya bahkan lebih tak terbatas. Tidak ada yang tahu seberapa jauh dia bisa pergi. Dia baru berusia 18 tahun tetapi dia sudah berada di surga peringkat level 9. Di medan perang ini, surga peringkat level 9 tidak banyak, tapi dia adalah satu-satunya yang berusia 18 tahun surga peringkat level 9 dan tidak ada yang kedua di seluruh Central State City. Tidak hanya itu, dia juga seorang bistamer, seorang bistamer yang jenius, bistamer terkuat. Kincuan menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Aku juga menyukainya, jadi aku minta maaf. Kursi Dewa Lima Bunga Lima Elemen Formasi Buddha Suci Kincuan memanggil empat binatang iblisnya, burung gereja naga lima warna, beruang naga emas bumi besar, binatang macan tutul naga, dan babi sembilan kehidupan. Kincuan berdiri di atas burung gereja naga lima warna dan memandangi bayi naga itu. Hei, kakak, kamu sangat pelit. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain merampokmu. Saat berbicara, Long Mengmeng dengan manis membuat wajah di Kincuan. Babi sembilan kehidupan berdiri di kursi api, binatang macan tutul naga berdiri di kursi emas, Kincuan berdiri di kursi kayu, burung gereja naga lima warna berdiri di kursi air, dan beruang naga emas bumi besar berdiri di atas kursi bumi. Wus. Selusin sosok bergegas menuju Kincuan. Ini adalah Long Mengmeng. Selain Long Mengmeng, semuanya berada di dan satering rilem dan bergegas menuju Kincuan. Kincuan tersenyum dan tidak bergerak. Mengaum. Beruang naga emas bumi besar meraung, dan paku naga bumi emasnya melonjak ke langit. Bidang gravitasi. Rawa bumi hebat. Tubuh kecil babi sembilan kehidupan melonjak ke langit dan meraung. Kemudian, hujan meteor jatuh dari langit. Tidak baik, Long Mengmeng terkejut. Kali ini, meskipun babi sembilan nyawa tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih menggunakan lebih dari setengah kekuatannya. Lagi pula, lawannya adalah seorang ahli di Broken Core Rilem. Formasi perlindungan raja binatang. Long Mengmeng ceroboh sesaat, dan sekarang dia dengan cepat membuat formasi. Mengaum. Raungan binatang yang memekakan telinga terdengar, dan lingkaran cahaya menyelimuti binatang iblis dan seniman bela diri. Mata kincuan berbinar. Menarik. Pada saat ini, Long Mengmeng mengeluarkan busur dan anak panahnya. Panah itu adalah panah jimat, yang tampaknya sangat canggih. Kemudian, dia langsung menembakkannya ke arah kincuan. Bang. Panah itu hancur, dan kemudian kepalan seperti kabut menyebar. Ini adalah kabut tebal. Segel cahaya gunung Buddha. Lingkaran seputih salju langsung mengisinya, dan kabut tebal menghilang. Binatang macan tutul naga dan babi sembilan kehidupan berada di garis depan. Panther Dragon Beast melepaskan gelombang meteor fire shower lainnya. Kali ini, itu bahkan lebih kuat. Binatang iblis kor satring rilem dan seniman bela diri segera mundur. Pada saat ini, banyak orang tercengang. Tampaknya mereka telah meremehkan kekuatan babi sembilan kehidupan. Seberapa kuat babi merah muda kecil ini? Juga, apa garis keturunan dari babi merah muda kecil ini? Tidak ada yang akan percaya bahwa babi merah muda kecil bisa tumbuh menjadi seperti itu. Kincuan tiba-tiba melonjak ke udara dari punggung burung gereja lima warna. Seperti jangkrik yang mengejar delapan langkah, dia berjalan di udara selangkah demi selangkah. Setiap langkah panjangnya puluhan meter, dan dengan setiap langkah, auranya meningkat pesat. Setelah mengambil lima langkah, dia melambaikan tangannya dan menyerang. Cahaya seputih salju. Serangan ilahi. Dengan baik. Seorang pria parubaya dari keluarga panjang langsung hancur berkeping-keping. Dia keluar dari pertempuran. Ekspresi long mengmeng jelek. Dia langsung menyerbu ke arah kincuan. Petir cahaya emas. Golden Light Cran memuntahkan arus listrik emas di udara dan menyerbu ke arah kincuan. Bang. Auranya sangat menakutkan. Kincuan tidak berani mengambilnya secara langsung. Derek cahaya emas ini tidak sederhana. Kecepatannya luar biasa cepat, dan kekuatannya juga luar biasa kuat. Di udara, kincuan sangat pasif. Yin yang henseal. Kincuan dengan santai menyerang dengan satu tangan. Penempaan palu dewa. Palu penempaan dewa menyerang. Dengan baik. Golden Light Cran sangat gesit dan dengan mudah menghindarinya. Ini mengejutkan kincuan. Derek cahaya emas ini benar-benar menakutkan. Golden Light Cran ini setidaknya berada di tahap ketujuh dari core satring realm, bahkan mungkin lebih tinggi. Long mengmeng dapat mengandalkan derek cahaya emas ini untuk melakukan apapun yang dia inginkan di kota Zongsu. Selain itu, keluarga panjang juga merupakan keluarga yang misterius dan kuat. Palu penempaan dewa kincuan bisa dianggap sangat terampil. Itu di alam kecil, tapi dia tidak menyangka Golden Light Cran begitu sensitif dan benar-benar bisa menghindarinya. Memadamkan. Babi sembilan kehidupan langsung memuntahkan bola api ke arah derek cahaya emas. Dengan baik. Ming. Sembilan babi kehidupan berada di tahap kesembilan dari core satring realm. Selain itu, dengan dukungan kincuan, babi sembilan kehidupan menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk menghadapi bangau cahaya emas. Long mengmeng memandang babi sembilan kehidupan, matanya semakin cerah dan cerah. Ini membuat kincuan merasa tidak nyaman karena long mengmeng ini terlalu aneh. Dia adalah penjinak binatang ajaib, dan yang lebih keterlaluan adalah dia bisa menghapus tanda binatang jinak orang lain. Kemampuan ini memang menakutkan, tetapi kincuan juga tahu bahwa kemampuan ini ada batasnya. Kincuan tidak khawatir dia akan menggunakan metode ini. Dia percaya bahwa kemampuannya tidak sebaik dragon leopard bis. Dengan kemampuan long mengmeng, dia tidak akan bisa menghapusnya. Namun, kincuan takut dia memiliki harta karun seperti itu. Kakak, jangan salahkan aku, aku sangat suka babi kecil ini. Long mengmeng berkata sambil mengeluarkan jimat yang memancarkan aura abadi. Saat jimat ini muncul, energi langit dan bumi sepertinya berkumpul ke arahnya. Ekspresi kincuan berubah, tapi dia juga sangat marah. Long mengmeng ini terlalu berlebihan. Pada saat ini, long mengmeng menggigit ujung jarinya dan meneteskan darah ke jimat itu. Kemudian, langsung terbang menuju babi sembilan kehidupan. Jimat ini sepertinya memiliki kekuatan magis. Pada saat ini, tubuh babi sembilan kehidupan bergetar, tetapi ketika jimat itu tertancap di tubuh babi sembilan kehidupan, bayangan kabur muncul. Ketika kincuan melihat bayangan ini, dia tertegun. Meski hanya bayangan, kincuan yakin bahwa ini adalah bayangan wanita yang telah terperangkap selama 100 tahun. Bayangan wanita itu perlahan mengulurkan tangannya, dan cahaya warna-warni menyala. Kemudian, dia meraih jimat itu dengan satu tangan. Long mengmeng terkejut. Tubuh dan pikirannya bergetar, karena ketika dia melihat sosok itu, dia tiba-tiba merasa hatinya sedang dikepal oleh seseorang. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan tidak berdaya, dan dia memiliki keinginan untuk berlutut dan tunduk. Ini hanya bayangan, dan itu sangat jauh. Dengan baik, itu hancur. Long mengmeng terengah-engah. Jika ini terus berlanjut, dia merasa bahwa dia akan berlutut tanpa sadar dan tidak terkendali. Tekanan sembilan babi hidup menghilang. Itu marah. Tidak peduli apa, itu tetaplah binatang iblis kelas raja. Meskipun sedang ditekan, ia masih memiliki keberadaan raja iblis di dalam hatinya. Itu langsung bergegas menuju Long mengmeng dan menggunakan meteor fire sawer, membunuh ke segala arah. Kincuan buru-buru mengendalikannya. Meski begitu, Long mengmeng masih terluka. Efek jimat pengganti muncul. Pertempuran sudah berakhir. Bab 410. Kincuan tidak punya pilihan selain berjalan dan menggunakan tangan yin yang untuk memijat lengannya. Segera, Long mengmeng merasa jauh lebih baik, dan tidak lagi merasa tidak nyaman seperti sebelumnya. Kincuan tidak ingin berdebat dengan gadis kecil ini. Adapun hati iblis, ada lebih banyak desas-desus bahwa Kincuan memperlakukannya seperti anak kecil. Bakatnya terlalu luar biasa, dan masa depannya tidak terbatas. Kakak, apakah kamu tidak membenciku? Long mengmeng mengambil kesempatan untuk memeluk lengan Kincuan dan terkikik. Gadis kecil, kamu memang sangat luar biasa. Kamu diberkati oleh surga, di rumah, di seluruh sentral clients, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Banyak orang akan menyerah padamu. Kamu adalah anak manja. Namun, di masa depan, Anda akan meninggalkan wilayah surga. Pada saat itu, akan sangat mudah bagi Anda untuk menderita kerugian. Apakah Anda mengerti? Kamu seperti orang tua itu. Aku tahu, aku akan berubah, kata Long mengmeng sambil cemberut. Kincuan harus mengakui bahwa gadis kecil ini sangat imut. Dia selembut boneka, dan dia tidak tahan untuk memarahinya. Ini juga mengapa Kincuan melembutkan hatinya dan memperlakukannya. Baiklah, kamu sudah besar. Ini tidak bagus, Kincuan berkata tanpa daya. Long mengmeng terkikik dan menatap Kincuan. Apa yang tidak baik tentang itu? Kamu adalah kakak laki-lakiku. Kincuan tahu bahwa gadis kecil ini berpura-pura, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan dengan tenang menarik lengannya, lalu berjalan turun. Kincuan telah mengalahkan Long mengmeng, dan ini menyebabkan ekspresi yang Yun tertin menjadi suram. Sekarang giliran dia yang menantang. Dia ragu-ragu, tetapi dia masih mengatakannya. Kincuan. Kincuan tertegun. Dia tidak berpikir bahwa dia harus bertarung lagi setelah bertarung. Namun, dia tidak punya pilihan selain berjalan lagi. Dia masih sendiri. Kincuan, biarkan lawanmu muncul. Jangan katakan bahwa kami menggertakmu karena kami melebihi jumlahmu, kata Yan Yun tertin. Kincuan tertawa. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia menyebalkan, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sendiri lima orang, tolong. Yan Yun tertin sangat tidak senang. Kincuan sendirian, sementara mereka berlima. Jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Jika mereka kalah, itu akan lebih memalukan. Namun, Yan Yun tertin tidak akan melawan Kincuan sendirian. Dia sangat kuat, tetapi pihak lain memiliki beberapa binatang iblis. Ini membuatnya merasa sangat khawatir, jadi dia memutuskan untuk bertarung sebagai sebuah tim. Di tim Yan Yun 13, hanya Luo Mingming yang berada di tingkat ke-9 dari tingkat surga. Namun, dia berjalan di jalur seorang pembunuh. Bahkan jika dia bertemu dengan ahli rilem inti hancur, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah bertanya tentang peraturan, pertarungan pun dimulai. Yan Yun 13 adalah tuan muda nomor 1 di Central Continent City. Judul ini tidak diberikan tanpa alasan. Dia adalah orang nomor 1 di antara generasi muda. Pertarungan ini juga akan menentukan gelar Swallow Cloud 13. Yan Yun 13 sangat peduli dengan gelar ini. Dia senang dipanggil nomor 1. Dia menyukai kemuliaan yang dia miliki sekarang. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Dia adalah eksistensi yang dikagumi, dicemburui, dan dicemburui orang. Penampilan Kincuan terlalu mencolok. Jika dia tidak menginjak-injak Kincuan, gelarnya sebagai nomor 1 akan dipertanyakan. Pada saat itu, pertempuran tidak dapat dihindari. Daripada itu, dia mungkin juga mengambil inisiatif dan menyerang. Yan Yun 13 memegang pedang panjang, yang sama-sama terlihat di bawah sinar matahari. Pedang awan angin tanpa bayangan. Memadamkan Susunan awan angin Yan Yun 13 mengaktifkan arrai. Ini adalah susunan atribut angin. Juga, Kincuan memperhatikan bahwa Yan Yun 13 telah memahami konsep angin. Konsep angin mirip dengan kedalaman angin. Mereka termasuk dalam jenis keberadaan yang sama. Namun, kedalaman angin sedikit lebih kuat dari konsep angin. Kincuan memahami kedalaman angin, sementara Yan Yun 13 memahami konsep angin. Ketika Kincuan melihat konsep lawannya dan senjatanya, pedang awan angin tanpa bayangan, dia tahu apa spesialisasi Yan Yun 13. Kecepatan Kincuan menertawakan pemikiran bersaing dengannya dalam kecepatan. Posisi Dewa Lima Bunga, Susunan Lima Elemen Budha Suci Mengaum Beruang Naga Emas Bumi Besar adalah yang pertama menyerang. Dengan raungan nyaring, ia melepaskan graffiti domainnya. Gravitasi meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sampai batas tertentu, itu juga bisa memperlambat kecepatan seseorang. Tentu saja, itu tidak hanya memperlambat kecepatan seseorang. Rawa Bumi Hebat Pada saat ini, Kincuan tiba-tiba melepaskan jejak telapak tangan yin yang hebatnya, telapak tangan yang menutupi langit. Ledakan Langkah Kincuan ini terlalu agung. Selain itu, ada rawa dan domain gravitasi di bawah. Karena itu, semua orang hanya bisa menghindarinya. Namun, salah satu dari mereka masih gagal menghindar. Dia langsung didorong ke rawa oleh Kincuan. Salah satunya langsung lumpuh, dan yang lainnya langsung tersingkir dari pertempuran. Memadamkan. Luo Mingming memelototi Kincuan dengan kejam. Kemudian, sosoknya menghilang. Dao pembunuh. Ketika Kincuan melihat Luo Mingming menghilang, dia terdiam. Jika Luo Mingming tahu bahwa dia bisa melihatnya dengan jelas sekarang, apa yang akan dia pikirkan? Pada saat ini, Yan Yun Tertin menyerang Kincuan. Sosoknya berkedip. Jalur angin dan awan yang membingungkan. Dengan setiap kedipan, dia menempuh jarak 100 meter. Kincuan memegang Dot Gold Sword di tangannya. Dia tahu bahwa Yan Yun Tertin dan Luo Mingming bekerja sama. Saat ini, mereka berdua sedang menyerang di Kincuan. Pembalikan tujuh bintang. Kincuan memiliki senyum di wajahnya saat dia bertukar tempat dengan Yan Yun Tertin. Kemudian, dia menamparkan Luo Mingming. Dengan baik. Luo Mingming langsung ditampar oleh Kincuan. Tidak hanya itu, dia juga berguling seperti labu. Luo Mingming terkejut. Dia terkejut. Bagaimana Kincuan bisa melihatnya? Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sampingnya? Yan Yun Tertin merasakan kesadarannya menjadi gelap. Kemudian, sosoknya muncul di sini. Namun, Kincuan telah menghilang. Kemudian, dia melihat Luo Mingming ditampar oleh Kincuan. Kedalaman angin. Kincuan tidak menyukai Luo Mingming, karena itu, dia memutuskan untuk mengirimnya pergi dulu. Jantung Luo Mingming berdetak kencang. Pada saat ini, Kincuan menusuk dengan pedangnya. Satu orang dan satu pedang, dia menyerbu seperti tornado yang cepat. Luo Mingming terkejut. Sosoknya melintas dan menghilang. Namun, Kincuan bergerak maju seperti angin kencang dan menyapu dengan pedangnya. Dia berada di tingkat ke-9 dari kelas surga. Dalam hal kecepatan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kincuan. Teknik penyembunyiannya tidak berguna melawan Kincuan. Pemenang diputuskan dalam sekejap. Efek substitusi talismen muncul, dan Luo Mingming mundur dari pertempuran. Pertempuran baru saja dimulai, tapi dua orang sudah mundur. Yan Yun Tertin marah sekaligus terkejut. Dia juga dipenuhi dengan kebencian terhadap Kincuan. Binatang macan tutul naga dan babi sembilan kehidupan sudah bertarung dengan dua seniman bela diri Sateret dan Rilem yang tersisa. Pedang Yan Yun Tertin bergetar. Dia bergegas ke Kincuan lagi. Kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat. Dia seperti badai. Sua, Su, Gail 13 pedang. Setiap pedang lebih cepat dari yang sebelumnya. Mereka dikemas dengan padat. Ketika dilatih secara ekstrim, satu pedang akan menjadi seperti perpaduan dari 13 pedang. Yan Yun Tertin belum mencapai level ini. Namun, satu pedang ini berisi tiga pedang. Ki pedang yang keras itu tajam dan sunyi. Empat sinar pedang Ki langsung menyelimuti Kincuan. Pedang Yan Yun Tertin bergetar. Dia menebas lagi, menutup jalan mundur Kincuan. Kincuan mengayunkan Golden Point Sword miliknya. Angin puyuh 10 ribu mil. Ledakan. Dengan putaran, dua pedang Yan Yun Tertin dinetralkan. Selamat menikmati.